Seksualitas Seksologi Indonesia Gimana apa kabar hari ini? Sehat ya? Halo Sobat Aftelwan Sudah siap dengan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin Lebih hot dari episode sebelumnya Jadi saya sudah memilih pertanyaan Yang diambil dari tab komen kita Halo dok Mau tanya dok Kalau panjangin kemaluan laki-laki itu pengaruhnya apa ya? Positif atau malah sebaliknya? Terima kasih Oke, panjangin kemaluan Nah ini nih mesti diluruskan ya Sebaiknya kita tidak perlu mengucapkan organ kelamin dengan kemaluan Karena ini ciptaan Tuhan ya Jangan disebut kemaluan Kalau kita bilang kemaluan artinya kita akan malu membahasnya Padahal ini edukasi Edukasi seksologi yang penting untuk diberikan kepada masyarakat Nah ini pertanyaan yang sangat sering ditanyakan ya Bagaimana apakah memanjangkan penis ya ini aman ya? Aman ya Sebetulnya ini kalau tidak ada indikasi tidak perlu sebetulnya Sebetulnya ukuran penis ini dipengaruhi oleh ras, genetik, hormon, kondisi badan, dan nutrisi Ras Afrika memang memiliki ukuran lebih besar dibandingkan ras lainnya Kemudian faktor genetik keturunan juga berperan Kemudian setelah itu faktor komposisi badan Seseorang laki-laki atau pria yang badannya gemuk Cenderung memiliki penis yang ukurannya di bawah rata-rata Tapi dari semua faktor tadi yang paling berperan adalah hormonal Hormon, paling penting itu hormon Iya, jadi hormon testosteron adalah hormon utama pada pria Yang berperan untuk pertumbuhan dan perkembangan alat kelamin dalam hal ini penis Artinya kalau ada gangguan hormonal misalnya Kadar hormon testosteronnya rendah ya di bawah atranormal Maka ini bisa berdampak kepada pertumbuhan dan perkembangan organ kelamin laki-laki atau pria Kalau masalah ini diatasi sebelum si laki-laki ini mencapai usia akhir balik Maka ini bisa efektif Masih efektif ya Jadi dari kecil justru Tapi kalau dilakukan terapinya setelah melewati masa akhir balik Maka percuma sia-sia Tapi memang saat ini ya Banyak pria yang tidak puas dengan ukuran penisnya Karena mungkin dibandingkan dengan kepunyaan aktor di film biru Padahal tidak ada gangguan fungsi Tidak ada gangguan fungsi ereksi Tapi merasa tidak pede Nah sehingga banyak pria yang melakukan pengobatan ya Temakan oleh iklan-iklan pengobatan yang katanya bisa menambah ukuran penis Dampaknya apa banyak pria yang mengalami efek samping dari pengobatan tadi Ada efek samping ya Banyak ya Contohnya nih Inyeksi silikon pada penis Ini bisa berdampak kepada gangguan pembuluh darah di penis Sehingga nantinya penisnya bisa membusuk Bahkan bisa terjadi gangguan fungsi ereksi Menyeramkan itu Dan makanya banyak pria yang memang kalau merasa tidak puas dengan ukuran penisnya Selama tidak ada gangguan fungsi ya Jadi tidak ada gangguan fungsi ereksi Tidak perlulah melakukan pengobatan abal-abal tadi Selama fungsi yang normal Ya kemudian ukurannya masih dalam rentang ukuran yang normal Jadi ukuran penis rata-rata nih untuk pria Indonesia Dalam kondisi ereksi adalah 10-15 cm Nah selama ukurannya masih ada dalam rentang normal Jadi bisa diukur sendiri deh ya Pada saat ereksi ya Dan tidak ada gangguan fungsi ereksi Jadi tidak perlu lah melakukan pengobatan abal-abal tadi Jadi ini terkait juga dengan pertanyaannya kan Apakah bernampaknya positif atau negatif Itu tergantung juga kan bagaimana dia treatmentnya Dari kapan dan kebutuhannya Jadi intinya kalau tidak ada indikasi Jangan lakukan Kalau tidak ada indikasi tidak perlu Tapi khusus bagi anak laki-laki nih Yang memang ternyata dia menerita obesitas kegemukan Kemudian ternyata ukuran penisnya Tidak sesuai dengan ukuran yang seharusnya Maka lakukan pengobatan sebelum dia mencapai usia akhir balik Kalau dia sudah mencapai usia akhir balik Atau sudah melewati usia akhir balik Maka akan sia-sia Jadi bagi orang tua perhatikan ukuran penis anak laki-lakinya ya Jadi buat para orang tua yang memiliki anak laki-laki Mumpung belum balik nih bisa kita cek Iya Jadi kalau misalnya perlu bantuan Jadi tidak terlambat gitu Betul dan juga untuk yang obesitas ya Anak laki-laki usahakan untuk turun kuat badannya Oke Dan kalau memang mengalami gangguan ukuran penis Datanglah ke dokter untuk mendapatkan pengobatan yang tepat Iya jadi untuk anak laki-laki nih Kan kalau berat badan berarti terkait ke nutrisi makanan Betul Jadi makanannya juga diusahakan yang sehat ya Supaya hormonnya bagus Ya semoga jawaban dari dokter Haikal Bisa memuaskan bagi yang bertanya Terima kasih dokter atas jawabannya Sampai bertemu di next episode Kalau sobat lifestyle wan mau bertanya langsung tulis di Tap komen kita Jangan lupa like dan subscribe Bye 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 bye